Berita selanjutnya, saudara, ada petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kebupaten Kediri ini terus menggencarkan pemeriksaan dan vaksinasi hewan kurban. Hal itu dilakukan setelah pihak petugas menerima aduan masyarakat adanya puluhan ekor sapi mati mendadak. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kebupaten Kediri memeriksa hewan kurban yang dijual di Kecamatan Mojo, Kebupaten Kediri, Jawa Timur. Satu persatu sapi diperiksa untuk memastikan apakah hewan tersebut sehat dan layak untuk dijual. Pemeriksaan ini sengaja dilakukan oleh petugas karena adanya temuan 25 ekor sapi mati secara mendadak. Petugas menduga kematian itu akibat dari penyakit mulut dan kuku lantaran sejumlah sapi belum divaksin. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah hewan kurban dengan iritasi mata akibat tebu di musim kemarau dan langsung diobati. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kismu sosialisasikan pentingnya vaksinasi agar penyakit berbahaya tidak menular ke hewan yang lainnya. Kita kemarin sudah berkoordinasi dengan desa, akan memberikan sosialisasi, kaitannya pentingnya vaksin. Memang yang kali buka kemarin tidak, istilahnya diagnosanya belum 100% karena Pempa. Karena kita tidak menemui ternak yang mati pada hari itu, kemarin ada ting ai atau iritasi pada mata, sakit mata itu ada 8 ekor kambing kemarin. Itu efek kemarau ya? Ya, degul. Kedepan, petugas akan melakukan pemeriksa secara rutin hingga idul adha tiba. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hewan kurban dalam kondisi sehat. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.